Pemirsa pengaruh cuaca buruk yang tak menentu mengakibatkan harga cabai rawit merah mengalami kenaikan. Stok cabai berkurang di pasaran dan kini harga cabai sendiri tembus angka 60 ribu rupiah per kilogramnya. Sejumlah sayuran terus mengalami kenaikan, terutama cabai merah besar dan cabai rawit merah. Kenaikan ini dipicu karena faktor cuaca buruk yang tak menentu dan stok cabai berkurang di pasaran. Di pasar tradisional semampir kecamatan keraksaan Kabupaten Probolinggo, harga cabai rawit merah dan harga cabai merah terus merangka naik. Seperti harga cabai rawit merah yang tembus angka 60 ribu rupiah, sedangkan harga cabai merah tembus angka 40 ribu sampai 50 ribu rupiah per kilogram. Rata-rata kenaikan ini bisa mencapai 3 ribu hingga 4 ribu rupiah dalam 5 hari kemarin. Biasanya harga cabai normalnya berkisar 25 ribu rupiah, namun sekarang sudah tembus angka 60 ribu rupiah untuk harga cabai rawit besar. Kenaikan ini selain kendala faktor cuaca yang tak menentu, juga stok di pasaran cabai berkurang. Kenaikan cabai membuat pembeli berimbas dan menggeluh, terutama pada pedagang baksel dan miyayam. Sementara itu, pengepul cabai rawit merah dan cabai besar merah Yasin menyebutkan, kenaikan ini terjadi sudah beberapa hari kemarin. Terus mengalami kenaikan, ia lebih berharap harga cabai normal daripada naik. Karena harga cabai naik mengakibatkan kesulitan mencari cabai karena stok berkurang, akibat cuaca buruk yang tak menentu. Lebih lanjut, Juli Santoso, Kepala Pasar Semampir Keraksaan mengatakan, harga cabai memang mengalami kenaikan harga. Cabai rawit merah tembus angka Rp60.000 per kilogramnya. Kalau stoknya sendiri mengalami penurunan, tidak seperti biasanya. Kalau cabai merah besar, untuk sekarang kisaran harga Rp45.000-Rp50.000. Kalau cabai kecil sendiri, kisaran antara Rp60.000-Rp65.000. Itu kenaikan mulai berapa hari ini Pak? Ya, perkiraan sudah berjalan mungkin antara lima hari ini. Pihaknya berharap harga cabai kembali normal karena sangat berpengaruh kepada pembeli, sehingga berimbas pada pedagang di pasar yang sepi pembeli, terutama pedagang cabai tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Agus Susanto Madu TV, Muartakan.